34.000 anak perempuan Indonesia di bawah umur dikawinkan pada masa pandemi 2020 lalu. Ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data Komnas Perempuan lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu lebih dari 64.000. Data manapun yang dipakai, yang pasti anak-anak perempuan ini tidak diberi pilihan lain selain dikawinkan. Rasminah, korban kawin anak yang kini menjadi tokoh gerakan menghapus perkawinan anak, mengaku sedih mendengar hal itu. Ya, sedih lah. Ya, bersedih lah. Ya, pengennya saya sih jangan sampai lah ya. Pesan sama orang tua, udah jangan sampai anak tuh jadi korban pernikahan, perkawinan anak lagi. Udah cukup saya aja yang jadi korban. Rasminah yang tinggal di desa terpencil di Indramayu, bersama dua perempuan korban kawin anak lainnya, Endang, Wasrinah, dan Mariyati, dibantu Koalisi Perempuan Indonesia KPI, berjuang selama bertahun-tahun mengajukan permohonan revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi, terutama untuk mengubah batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Mengikuti perintah MK, DPR merevisi UU Perkawinan itu. Waktu saya mengajukan ke Undang-Undang tuh, kan diterima waktu itu. Alhamdulillah saya bersenang sekali gitu. Karena perjuangan saya nggak sia-sia untuk anak-anak saya dan anak-anak khususnya anak-anak Indonesia. Selepas revisi Undang-Undang Perkawinan itu, semua elemen melakukan berbagai upaya mencegah terus terjadinya perkawinan anak di bawah umur lewat penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak terpadu berbasis masyarakat, PATBM. Namun, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni N. Rosalin, mengatakan ada celah dalam UU Perkawinan yang telah direvisi itu, di mana mereka yang berusia di bawah usia 19 tahun tetap bisa dipenuhi permohonan kawinnya jika orang tua salah satu mempelai mengajukan dispensasi. Ini yang membuat angka kawin anak saat pandemi pun tetap tinggi. Kalau dilihat dari angka dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Badilak, itu memang betul. Tahun 2017, 2018, 2019 itu naik terus. Dari 13 ribuan perkara, terus di 2019 24, hampir 25 ribu perkara, dan di tahun 2020 sekitar 64 ribu perkara. Di tahun 2019 ke 2020, 2020 kan pandemi ya, tetapi angka dispensasi meningkat cukup signifikan ya, dua kali lipat lebih. Melihat celah ini, Kemen PPPA mengajak sejumlah kementerian lain bersinergi membuat rancangan peraturan pemerintah tentang dispensasi kawin. Kuncinya itu nanti sinergi. Tidak hanya Kementerian PPPA, ini nanti sinergi. Jadi kalau misalnya, pertama kan pasti definisi ya, dipertegas dulu. Dispensasi kawin itu seperti apa. Terus kan diundang-undang alasan mendesak. Mendesak itu seperti apa, gitu kan. Sehingga ketemu lah proses itu, sehingga tidak terjadi, apa namanya, dispute ya. Dengan melibatkan belasan kementerian dan organisasi masyarakat, pemerintah menjalankan sejumlah program, antara lain memberi pelatihan hukum pada warga desa yang dikenal sebagai perempuan champions, di mana mereka menjadi ujung tombak sosialisasi dan pendampingan jika ada kasus perkawinan anak. Sejauh ini, program ini baru diberikan di 10 provinsi. Ada pula program desa ramah anak yang memastikan situasi desa tanpa kekerasan, tanpa kawin anak. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak, guna mencapai target 8,74% pada tahun 2024 nanti. Rasminah yang sempat beberapa kali kawin cerai sebelum berusia 18 tahun, berharap tak lagi ada perkawinan anak. Sesusah-susah apapun kita orang tua, jangan sampai anaknya dinikahin. Udah, cukup saya aja yang jadi korban, gimana rasanya dinikahin masih muda. Gitu aja, cukup saya. Stop perkawinan anak. Dari Washington DC dan Jakarta, Eva Mazrieva, Ahadian Utama VOE.